hai oke baiklah teman-teman ketemu lagi kali ini kita memperbaiki AC AC Daikin ini ini permasalahannya kurang dingin ya di dalam ruangan itu kurang dingin ini setelah saya cek outdoornya ternyata pipa yang besar pipa yang besar ini ada embunnya ada embun air ini pipa yang besar dingin tapi pipa yang kecil sama sekali tidak ada embun dan sama sekali tidak ada uap dinginnya Oke jadi di dalam ruangan itu kurang dingin ya ruangannya Oke untuk langkahnya dalam perbaikan ini nanti saya akan melakukan pump down ulang freonnya di istilah disimpan kembali gasnya freon terus outdoornya dimatikan dulu untuk sementara lalu pipa nepel yang kecil dilepas dan di sini dipasang manifold lalu kita melakukan flashing ya flashing untuk kali ini kita flashing menggunakan freon aja karena di sini ada freon bekas juga tinggal dikit mau habis jadi kita melakukan flashing flashing melalui freon jadi nepelnya nanti dipasang di pentil ini terus pipa yang kecil di atas dibuka ini nepelnya dibuka lalu ditahan ya ditahan terus freonnya di loss di joss dari sini untuk di flashing kemungkinan ada buntu di bagian indoor pasti ada buntu mungkin kemungkinan ada oli di indoornya jadi penyebab pasinya seperti itu jadi kita akan melakukan flashing sebentar lalu kita lepas kembali freon yang sudah dipam down di dalamnya Oke untuk langkahnya sebentar bisa di ikuti terus ya sampai kita akan pengetesan ulang ini Oke baiklah teman-teman sekarang kita akan melakukan pump down ya ini posisi AC nya lagi hidup sekarang kita akan menutup falap pipa yang kecil terlebih dahulu ya untuk melakukan pump down kita memasang manifold dulu oke baik disini manifold sudah terpasang ya ini terbaca untuk tekanan freonnya disini oke untuk melakukan pump down kita tutup kita tutup kran yang pipa kecil terlebih dahulu ya sambil kita melihat jarum pada manifold jika sudah habis terus kita nutup pipa yang besar oke setelah sudah pas ditutup kita sambil melihat Hai untuk jarumnya usahakan sampai jarumnya ini di angka nol ya berarti freon dalam instalasi sudah habis dan kita akan menutup pipa yang besar ini jarumnya terus turun oke jika jarumnya sudah turun habis oke setelah itu kita lepas untuk powerstromnya ya oke baiklah teman-teman disini kita melepas pipa yang kecil ya setelah itu kita memasang untuk freonnya oke dan freonnya dibuka full aja untuk kita melakukan flushing di sini ya di sini nanti kita lepas di kran ini setelah lepas freonnya masuk ke instalasi lalu di pipa kecil ini ditahan jika tekanan sudah tinggi lalu dilepas begitu seterusnya sampai ada oli yang keluar ya di sini untuk krannya dibuka saja oke setelah dibuka di sini ditutup ya ditutup ditahan oke baiklah teman-teman disini setelah selesai saya flushing dan disini pipa yang kecil sudah dingin kembali ya ini dingin sekali pipa yang besar juga sudah mulai dingin oke ini freonnya di 140 PSI ini kita menggunakan freon R410 oke mungkin sekian video hari ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati